Halo, jumpa lagi dengan saya di Oniridwan Channel. Assalamualaikum. Kali ini kita masih membahas video tutorial Corel, dan disini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17. Pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendesain tipografi, seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini. Kalau Anda belum tahu itu apa tipografi, tipografi adalah, disini akan saya sampaikan, tipografi adalah perpaduan antara seni dan teknik tulisan, sehingga makna dari tulisan tersebut tersampaikan dengan baik secara visual. Jadi kita akan membuat tipografi modelnya seperti ini. Baik, kita mulai saja bagaimana cara membuatnya. Saya buka halaman baru saja, atau saya tambah halaman saja disini. Setambah halaman, saya buat sebuah kotak, begini. Oke, begini. Saya beri warna hitam, begini. Hitamnya lebih sulit, hitam begini. Nanti gambar yang kita akan masukkan ke dalam teksnya, gambarnya seperti ini. Ini gambar-gambar yang akan kita masukkan. Kita menggunakan gambar Muhammad Johri, yang saat ini lagi viral, yang telah membawa atau mengharumkan nama Indonesia di dunia atletik. Itu lari cepat 100 meter, usia 20, juara dunia ya. Baik, kita mulai bagaimana cara membuatnya. Saya ambil gambar yang ini, saya hapus saja dulu. Saya punya gambar seperti ini, sudah saya hilangkan backgroundnya. Saya ambil gambar yang lain, file import. Ambil gambar ini. Saya letakkan di sini. Oke, saya cropping gambarnya. Dengan menggunakan ini, saya crop. Saya crop di bagian wajahnya saja, saya ambil begini. Oke, sudah begini, di enter. Oke, di bagian ini saja yang kita ambil. Kita besarkan. Kalau kurang, kita crop lagi saja, tidak apa-apa. Di bagian wajah sini. Oke, di enter lagi. Oke, seperti ini. Terus gambar ini kita hitam putihkan. Caranya, pilih menu efek, pilih adjustment. Pilihnya yang ini, desaturate. Nah, hitam putih. Nah, gambar ini yang akan kita gunakan. Katakan di sini gambarnya. Saya besarkan sedikit, begini. Nah, kurang besar, saya besarkan sedikit. Nah, begini. Nah, gambar ini. Kita paskan dengan bentuk background kita. Bisa menggunakan ini. Shape tool. Di block seperti ini semua. Baru di geser begini ke bawah. Ini juga sama, block semua seperti ini. Kenapa saya buat block seperti ini? Saya memilih ini. Ini titik atau node yang sebelah kiri, atas dan bawah ini. Block seperti ini. Baru di geser begini. Oke, yang bawah juga sama. Kita posisikan yang tepat di background-nya. Oke, seperti ini. Kalau belum sempurna, disempurnakan. Pus. Kita pilih yang ini saja. Oke, seperti ini. Berikutnya, kita ambil sebuah kotak. Kita seleksi separoh dari wajahnya ini. Nah, begini. Nah, begini. Kita intercept. Atau kita ambil bagian sebelah sini. Sebelah kanannya ini. Dengan menggunakan kotak. Di block semua seperti ini. Pilihnya ini. Intercept. Akan tercipta objek baru. Separoh. Dari gambar ini. Oke. Nah, berikutnya. Gambar ini kita geser aja dulu ke sini. Keluar. Ini saya ambil gambar ini. Oh, mohon maaf. Gambarnya yang kita ambil ya. Bukan kotaknya. Gambar ini kita ambil. Nah, gini. Nah, ini gambar ini masih gambar utuh. Sekarang kita trim. Kita potong. Kita potong. Gambar ini separoh. Di block semua seperti ini. Pilih trim bisa pilih ini. Kalau kita pilih ini, trim. Objek pemotongnya tidak hilang. Tapi kalau saya pilih yang ini. Back minus prone ini. Objek pemotongnya akan hilang. Nah, objek pemotongnya hilang. Kita gunakan adalah ini. Nah, gambar ini kita kembalikan ke posisi sini. Oke. Posisi-nya seperti ini. Harusnya. Oke. Seperti itu. Nah, berikutnya buat tulisan. Buat tulisan dengan menggunakan ini. Text tool. Misalkan saya ketikkan sebuah tulisan. Lalu. Muhammad. Johri. Gitu ya. Fontnya saya pilih impact saja. Saya letakkanlah di sini. Saya besarkan begini. Oke. Saya kasih warna hitam. Gak apa-apa juga. Kasih warna hitam. Nah, begini. Oh, mohon maaf. Kasih warna putih. Kasih warna putih begini. Oke. Berikutnya. Ini saya copy saja. Di sini. Saya ketikan tulisan. Untuk. Nah, gitu ya. Gak besar. Begini. Saya copy lagi. Sekasi tulisan. Indonesia. Oke. Gak besar. Indonesia-nya. Ini bisa kita. Dempetkan. Jaraknya. Pilih. Atau klik. Muhammad. Juri-nya. Pilih ini. Set tool. Ikan tampil. Ada panah ke bawah. Dan panah ke. Kanan ini. Kalau panah ke bawah ini. Merapatkan. Baris. Kalau ini. Merengangkan. Per karakter. Oke. Kita akan rapatkan. Di sini. Oke. Begitu. Nah, yang ini. Saya taruh di sini. Yang ini saya taruh di sini. Sisi-sini. Saya besarkan. Gitu ya. Begini. Nah, berikutnya lagi. Ada tulisan di bawahnya. Misalnya saya copy saja ini. Saya edit. Juara dunia lari 100 meter U20. Misalkan. Begitu ya. Oke. Kita rata kiri semua. Di blok semua seperti ini. Text-nya. Tekan L pada keyboard. Untuk rata kiri semua. Nah, berikutnya text ini. Kita group. Jangan lupa di group. Blok semua seperti ini. Baru di group. Kalau misalkan nggak tampil toolbarnya di sini. Tekan Ctrl G pada keyboard. Ctrl G pada keyboard. Dia terseleksi semua. Tergroup ini ya. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah gambar yang ini. Gambar yang terpotong. Gambar yang sebelah kanan ini. Kita pilih. Baru klik kanan. Pilih power clip. Baru klik di text-nya. Nah. Teknik tipografinya udah. Udah kita lakukan. Udah berjalan. Jadi seperti ini teknik tipografinya. Nah, berikutnya untuk mempercantik. Misalkan seperti ini ya. Kita bisa memasukkan orangnya di sini. Atau kita masukkan bendera di sini gitu ya. Tinggal sesuai dengan keinginan saja. Saya udah menseleksi atau meng-cropping orang seperti ini. Dengan gambar ini. File import. Saya ambil gambar ini. Nah, saya teletakkan di sini ya. Gambarnya itu begini. Nah, ini. Ini sudah saya cropping. Sudah saya hilangkan background-nya. Hasilnya begini. Untuk cara menghilangkan background. Ini Anda bisa lihat di video tutorial saya sebelumnya. Sebelum video ini saya buat. Itu saya udah sampaikan bagaimana cara menghilangkan background. Silahkan Anda lihat video saya sebelumnya. Nah, yang ini saya letakkan di sini. Gambarnya. Letakkan di sini. Nah, begini. Saya letakkan begini. Tinggal dikecilkan sedikit kalau kebesaran gitu ya. Nah, begini. Duplikat gambar ini. Kita duplikat gambar ini. Cara duplikatnya bisa ctrl D atau ctrl C, ctrl V gitu ya. Kalau ctrl D satu kali kita lakukan akan terjadi duplikat ctrl D gitu ya. Ctrl D gitu. Begini. Terus gambar yang paling atas ini. Saya teletakkan lagi di sini. Positinya sama kan. Kalau susah milihnya. Slice-nya begini. Tekan shift. Baru pilih gambar satunya. Tekan C dan tekan E pada keyboard. Ini posisi gambarnya sama. Tapi ini dua buah gambar. Seperti ini. Dua buah gambar. Nah, setelah kita copy menjadi dua buah. Salah satu gambar ini kita masukkan ke dalam. Kedalam teksnya. Klik kanan. Pilih power clip. Masukkan ke dalam teksnya. Sudah masuk. Tinggal gambar yang atas ini. Tinggal gambar yang atas ini. Nah, gambar yang atas ini. Kita hitam putihkan. Pilih menu efek. Adjustment. Desatur. Kita hitam putihkan. Terus posisi gambar ini. Kita pindah ke bawah. Atau teksnya kita pindah ke atas. Caranya gimana? Pilih teksnya. Baru tekan control dan pack up pada keyboard. Eh, kurang. Nah, seperti ini yang saya mau. Jadi, gambar yang hitam putih ini di bawah teks. Teksnya di atas. Teksnya di atas ini sudah kita masukkan tadi gambar yang berwarna. Jadinya seperti ini. Nah, berikutnya ambil gambar lagi. File import. File import. Ambil gambar orang berlari ini. File import. Saya letakkan di sini. Ini masih formatnya masih jpg. Kita trace. Kita ambil orangnya saja. Kita hilangkan backgroundnya. Kita trace saja. Trace. Quick trace. Kalau tampil seperti ini, pilih yang reduce. Bitmap. Nah, ini sudah. Sudah pisah. Yang ini gambar jpg-nya. Kita hapus. Yang ini itu digambar hasil trace-nya. Kita ungroup. Kita hilangkan backgroundnya. Hilangkan backgroundnya. Gini ya. Hilangkan backgroundnya lagi. Di sini juga ada. Kita hilangkan. Nah, yang ini harus kita trim. Biar berlobang. Pilih yang ini. Warna putih. Tekan shift. Baru pilih gambar yang orang berlarinya. Baru pilih trim. Atau langsung ini. Langsung hilang. Objek pemotongnya langsung hilang. Nah, begini. Yang ini kita kasih warna. Samakan dengan warna kulit ini. Gini ya. Cara memberi warna sama. Ambil dengan menggunakan ini. Color airdrop. Ambil di sini. Tumpahkan di sini. Nah, seperti ini. Terus ini kita kecilkan sedikit. Gini ya. Saya mau letakkan di sini. Nah, gitu. Sesuai dengan keinginan saja. Nah, begini. Tinggal dimasukkan ke dalam. Di sini. Cara masukannya. Biar nanti di sini kita kasih warna hitam. Tekan atau pilih gambar orangnya. Tekan shift. Pilih gambar text-nya. Baru pilihnya ini. Enter set. Nah, ini hasil seleksinya. Akan tercipta objek baru. Seperti ini. Dikasih warna hitam. Pindahkan ke atas posisinya. Karena tidak terlihat di bawah. Tekan control. Baru pack up. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini yang saya mau. Berikutnya kita kasih efek bendera di sini. File import. File import. Ambil gambar bendera ini. Bendera ini sudah PNG ya. Tanpa background. Nah, seperti ini. Kita letakkan di mana kita mau. Gambar bendera ini. Misalkan di sini. Saya mau menyamakan dengan warna celananya ini ya. Nelahnya. Nah, begini. Tinggal klik kanan. Pilih power clip. Masukkan ke dalam text-nya. Nah, seperti ini hasilnya. Terus yang ini. Atau selanjutnya. Text-nya ini. Kita tebalkan garis pinggirnya. Kita tebalkan garis pinggirnya. Klik ini. Outline pen. Kliknya yang misalkan. Satu atau satu setengah. Kasih warna hitam. Warna hitam. Cara memberi warna garis. Klik kanan pada warna. Klik kanan. Saya mau memberi warna putih di pinggir text-nya. Klik kanan pada warna putih. Klik kanan. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, inilah hasil tipografi kita kali ini. Gimana? Semoga bisa dipahamin. Inilah teknik tipografi sederhana ya. Nanti di tutor-tutor saya selanjutnya akan saya sampaikan teknik tipografi yang sedikit agak ribet ya. Nah, itulah desain tipografi sederhana kita kali ini. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda. Dan jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa klik tombol like atau suka. Dan jika Anda ingin berlangganan tutorial-tutorial saya selanjutnya, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis. Jumpa lagi di tutorial-tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.